A day in my life, hari ini aku bikin video keseharian aku dan juga nugget ayam Aku pake ayam filis, tengah kilo, terus untuk bahan-bahan lainnya aku tulis di video ya guys Kemudian dihaluskan, lalu tambahkan telur, bawang goreng, penyedap, lada bubuk, garam Kemudian saus tiram, minyak wijen, dan dicuper lagi Kalau udah, masukkan ke dalam cetakan dan ini dikukus kurang lebih setengah jam Kalau udah dibalik kayak gini, lalu diiris-iris sesuai selera aja ya guys Dan ini hasilnya padat banget kayak gini guys Kemudian celupin di tepung kering, lalu tepung basah Kalau udah dibalur semuanya, baru celupin ke tepung pandir kayak gini guys Pada tahap ini bisa langsung disimpan di freezer ya guys Atau bisa langsung digoreng buat lauk kayak gini Goreng di api sedang aja sampai mateng Jangan lupa dibalik biar matangnya itu merata dan gak gosong guys Jadi simple banget kan bikinnya, pagi hari gak perlu repot Tinggal goreng aja dan ambil di freezer Dan ini pagi harinya, aku mau goreng buat sarapan dan juga buat bekal anakku guys Digoreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Terus ini aku juga goreng yang gak pake tepung ya guys Jadi tanpa baluran tepung pandir kayak gini Ini pukul 5 pagi ya guys Jadi aku jam segitu udah siap-siap Untuk menyiapkan bekal untuk anakku Anakku sarapan, jadi aku menyiapkan untuk bekalnya Kadang aku juga bawakan cemilan kayak yang aku buat ini guys Ini roti bakar aja yang aku kasih selai coklat gitu Lalu dipanggang di pan, dipungkus kayak gini Kadang juga aku bawain pisang ataupun jeruk gitu ya guys Seadanya di rumah aja Lalu aku bungkus plastik biar gak tembus gitu loh guys Dan ini udah siap Dan setengah 6 aku nganter si kakak sekolah Sekalian pergi ke pasar ya guys Si kakak ini berangkatnya pagi Karena di sekolahnya setiap hari ada sholat duha Kalau si adiknya ini berangkat agak siang Nanti diantar ayahnya Karena jarak sekolah si kakak sama pasar ini deketan Jadinya aku yang nganter guys Sekian ceritaku hari ini Selamat mencoba resepnya di rumah ya guys